Intro Kabar tidak sedap datang dari perusahaan e-commerce GDID yang resmi mengumumkan akan menutup layanan transaksi mulai tanggal 31 Maret 2023 mendatang. Ada pun pengumuman resmi tersebut tercantum pada website official GDID yang diunggah pada tanggal 30 Januari 2023. Penutupan layanan GDID sepenuhnya dilakukan pada 31 Maret 2023. Sementara penerimaan pesanan sepenuhnya dihentikan pada 15 Februari 2023 mendatang. Sebelum berhenti beroperasi, pihak GDID diketahui sudah melakukan PHK masal terhadap ratusan karyawannya. Head of Corporate Communication and Public Affairs GDID Setia Yuda Indraswara menjelaskan Langkah tersebut diperlukan guna memastikan kelangsungan bisnis di masa depan. Ada pun rencana penutupan GDL Express Indonesia ini ternyata muncul setelah adanya laporan bahwa GD.com berencana untuk hangkang dari Indonesia dan Thailand pada awal tahun 2023. Menurut informasi, GD.com dikabarkan telah mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatat berbagai kerugian di pasar. Farah Devanti, GoTV News melaporkan